Hai, jumpa lagi dalam acara HD Tekno bersama saya, Yudi. Dan kali ini kita akan membahas tentang kamera keluaran terbaru dari Canon, yaitu Canon EOS 6D. Kamera Canon EOS 6D ini adalah kamera full frame entry level pertama yang dikeluarkan oleh Canon. Oke, jadi ini dia 6D keluaran terbaru dari Canon. Kita bisa lihat penampilannya, ya sebenarnya ini dari segi ukuran dia hampir mirip dengan 7D. Dari 5D masih dia sedikit lebih kecil. Dari segi build quality sebenarnya dia terdiri dari 2. Yang bagian-bagian tertentu dia terbuat dari maximum alloy, tapi bagian tertentu dia hanya dari plastik yang bertekstur seperti itu sih. Kemudian kita bisa lihat dia punya LCD 3 inci, dan juga berbeda dengan 7D, dia tombol-tombolnya lebih ringkas sih, jadi tidak ada tombol di samping seperti itu. Dari SD card, ini yang perlu disayangkan sih, dia cuma ada satu slot untuk SD card. Jadi kalau kita butuh memori yang lebih banyak, kayaknya kita mesti sering-sering ganti. Yang lainnya sih tombolnya standar ya, standar Canon. Ini ada tombol langsung untuk video, bisa diubah-ubah. Dia hanya ada port mic di sini, jadi belum ada port untuk audio out. Kita belum bisa monitoring audio langsung, seperti 5D Mark III. Ini port-port yang lainnya, ada EMI, ada V-out, dan ada untuk trigger. Kamera 6D ini disebut juga sebagai new entry level untuk full frame. Karena dia sudah menggunakan sensor yang full frame 20,2 megapiksel. Untuk maksimum ISO-nya kita bisa atur sampai 25.600, atau kita bisa expand sampai 100.000, 2.800. Fokus point untuk di 6D ini ada 11 titik. Bisa kita lihat. Akan tetapi yang cross itu cuma yang tengah. Ini sangat disayangkan sekali, karena di 7D pun semuanya sudah cross 19 titik. Untuk continue shot, di 6D ini maksimumnya adalah 4,5. Sedangkan di 5D itu bisa sampai 6 frame per second. Salah satu kelebihan dari 6D adalah adanya fitur Wi-Fi. Ini sangat berguna sekali untuk yang menggunakan kamera ini untuk fotografi. Karena bisa langsung ditransfer datanya, atau bisa dikontrol langsung menggunakan Wi-Fi dari komputer, atau dari tablet, atau dari smartphone. Akan tetapi kekurangan dari Wi-Fi ini adalah kita tidak bisa menggunakan fitur video untuk monitoring. Yang perlu disayangin sebenarnya efek moirnya ya. Kenapa? Produk ini sebenarnya lebih baru daripada 5D Mark III. Cuman 5D Mark III lebih improve efek moirnya lebih sedikit daripada 5D Mark II. Cuman permasalahnya kenapa bisa 6D ini lebih banyak moirnya. Ini mereka sepertinya lebih mengutamakan untuk ke foto. Jadi untuk anti-aliasingnya mereka kecilkan atau mereka hilangkan. Jadi lebih tajam di foto, tapi berdampak kepada efek video mereka lebih mengeluarkan moir. Dari 6D ini, yang masih menjadi kekurangan dari setiap DSLR adalah jelly efek. Ya, jadi bisa kita sampulkan. Sebenarnya kamera ini lebih cocok untuk entry level, tapi bagi orang-orang yang membutuhkan sensor full frame. Nah, kelebihannya lagi adalah dengan teknologi Wi-Fi yang sekarang semakin berkembang, kamera ini juga sudah dilengkapi dengan Wi-Fi dan juga GPS. Sekian review dari kita mengenai 6D. Jangan lupa follow Twitter kita, Facebook, dan Youtube kita di HDTeknoID. Dan juga website kita di www.hdtekno.com Saya Utomo, ciao! Terima kasih telah menonton!